Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian pagi hari ini? Puji Tuhan, semua kita pasti diberkati oleh Tuhan, amin. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sebelum kita mulai, nanti Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Ambil sikap masing-masing ya, doa dimulai, Bapak kami yang bertakta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar untuk pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini, kami serahkan dari awal pertengahan bahkan hingga akhirnya ke dalam tanganmu, dan kami percaya engkau Allah akan menyertai kami walaupun kami belajar dari jarak jauh Tuhan. Berkati hambamu dan juga berkati setiap anakmu kelas 9 yang akan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan, amin. Baiklah, pada pagi hari ini hal-hal yang perlu kalian siapkan, yang pertama, buku paket pendidikan agama Kristen pada 9, Alkitab, buku tulis, dan alat tulis. Agar kalian bisa mencatat poin-poin penting selama pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar memudahkan kalian jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Tetap semangat ya, jangan lupa tersenyum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi kita, kita akan melihat tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, memahami dengan baik berbagai bentuk pelayanan gereja. Yang kedua, memahami dengan benar bagaimana peran gereja dalam memuridkan. Yang ketiga, peran gereja yang melayani. Dan yang keempat, gereja yang bersaksi. Yang terakhir, yang kelima, pelayanan sosial gereja dan tantangannya. Jadi ada lima tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita masuk di bab yang keempat. Silahkan anak-anak buka buku paketnya di halaman yang ke-37. Nah, judulnya gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Bahan alkitabnya Bapak ambil di sini dalam kisah para rasu pasal yang ke-1, ayat 6, sampai dengan ayat yang ke-8. Silahkan buka alkitabnya masing-masing. Bapak akan bacakan buat kita semua, demikianlah german Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan, kita boleh membaca beriman Tuhan bagaimana Tuhan menjanjikan kepada murid-muridnya pada waktu itu untuk mereka akan menerima kuasa kalau roh kudus dicurahkan atas kehidupan mereka. Nah, ketika roh kudus dicurahkan, maka keberanian untuk bersaksi boleh ada di dalam kehidupan muridnya. Nah, demikian di dalam kehidupan kita. Bahwa setiap kita, bukan hanya kita belajar bagaimana bersaksi, tetapi bagaimana kita melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kita akan masuk ke materi kita bagian B, mengenal bentuk-bentuk pelayanan gereja. Jadi, kita akan mulai bagaimana bentuk-bentuk dari pelayanan gereja yang telah dilaksanakan di masa-masa yang lalu. Nah, berikut ini adalah beberapa cerita yang menarik tentang aktivitas beberapa gereja di berbagai wilayah di tanah air dan di dunia. Yang pertama, ini ada gereja protestan di Indonesia bagian barat atau GPIB. Kalau Indonesia, Kebun Palak menampung sebanyak 1.150 pengusuh pada banjir besar di Jakarta pada Januari 2014. Nah, para korban banjir ini berasal dari Bantaran Kampung Melayu, Kebun Palak, Bantaran, Ciliwung, dan Tongek, Jati Negara. Mereka terpaksa memenuhi ruangan lantai 2 dan 3 gereja dan tidur dalam kondisi seadanya. Puji dalam Tuhan, ada hal yang bagus yang dilakukan oleh GPIB bagaimana pengungsi pada waktu itu diberi tempat atau tumpangan bagi mereka. Inilah salah satu bentuk daripada pelayanan gereja yang praktis yang bisa dilakukan. Yang kedua, gereja Kristen Indonesia membantu para korban tsunami di Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004. GKI menyatakan antara lain bahwa gereja ini membantu korban banjirnya untuk mewujudkan kasih luhur Kristus bagi siapapun yang menderita. Dan dalam rangka mewujudkan hukum kasih yakni mengasih sama musya siapapun mereka harusnya yang hidup. Sedang dilanda musibah. Puji nama Tuhan, mungkin ada kalian yang gereja GKI ya di kelas ini bahwa ini merupakan langkah atau hal yang sangat positif yang dilakukan. Mereka membantu orang-orang yang kena korban tsunami. Kita tahu korban tsunami yang terjadi pada tahun 2004 merupakan suatu bencana yang cukup besar dimana menewaskan banyak orang bahkan rumah-rumah, mobil-mobil dan semualah hanyut dilanda oleh tsunami. Banyak korban jiwa dan harta benda yang terhanyut oleh laut. Nah, dalam hal demikian, puji nama Tuhan ya untuk GKI, mereka terlibat di dalamnya bagaimana membantu korban. Ini merupakan bukti bahwa gereja mewujudkan cinta kasihnya Tuhan kepada semua orang. Jadi cinta kasih Tuhan itu bukan terbatas hanya untuk orang-orang seiman. Cinta kasih Tuhan itu untuk semua orang tanpa memandang. Suku gelongan bahkan perbedaan-perbedaan yang ada. Bahwa cinta kasih Tuhan harus diwujudkan di dalam kehidupan umat Tuhan. Supaya bisa menjadi saksi dan melayani dunia dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, kita lihat bahwa ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua, yaitu Pendeta Albert Yoku STH, mengatakan bahwa semua gereja harus memberikan pendidikan kepada kaum laki-laki dewasa agar tidak melakukan hubungan, tanda kutip ya, yang berisiko seperti misalnya dengan lacur. Jika tetap menyalahkan WTS dan Germo itu artinya penyangkalan terhadap perilaku sebagian laki dewasa di Tanah Papua yang sering melacur dengan PSK atau WTS, demikian dikatakan oleh Pendeta Yoku. Jadi kita belajar bahwa ternyata peran gereja selain membantu orang lain yang terkena bencana, ternyata ini juga hal yang penting ya di dalam kehidupan bergereja. Ternyata Pendeta Yoku yang salah satu ketua dari para Sinode GKI yang ada di Papua mengingatkan bahwa gereja punya peran andil untuk memberikan arahan atau bimbingan khususnya untuk para laki-laki. Karena memang Papua merupakan salah satunya ya, banyak hal-hal yang penyimpangan bahkan di sana dikatakan bahwa masih banyak PSK ya. Jadi gereja punya perannya andil. Nah yang ketiga, gereja-gereja dan relawan berperan aktif dalam membantu orang-orang yang terkena tsunami. Di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat bahkan seorang pastor turut menguburkan mait-mait korban becanaan tsunami pada Oktober 2010. Yang kelima, Dewan Gereja-Gereja Se-Indonesia menyuruhkan agar gereja-gereja dilengkapi dengan pelayanan untuk menolong kaum perempuan yang rentan terkena penyakit HIV. Kelompok berbasis gereja dan organisasi-organisasi lain diharapkan memfokuskan perhatian kepada isu kemanusiaan agar dapat mengendalikan ancaman HIV dan AIDS dan mereka yang mengidap penyakit tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jadi ada DGI ya, Dewan Gereja-Gereja Sedunia menyuruhkan agar gereja-gereja terlibat bahkan mereka harus diperlengkapi untuk pelayanan sosial. Khususnya untuk kaum-kaum wanita yang terindikasi dalam mereka yang tertampak atau mereka yang terkena penyakit HIV. Di mana penyakit ini tidak ada obatnya. Supaya apa? Supaya mereka orang-orang yang terkena seperti ini boleh mendapatkan perhatian, boleh mendapatkan dukungan yang baik, dukungan yang positif sehingga mereka bisa lebih baik ke depannya. Walaupun tidak tahu penyakit ini tidak ada obatnya ya. Tetapi yang pasti gereja punya perannya andil. Selain bencana, selain untuk pendidikan kepada kaum lelaki, terus ada yang juga berperan aktif untuk membantu sumami dan setelah macam. Dan bagaimana pelayanan sosial itu kepada kaum perempuan. Puji nama Tuhan ini merupakan salah satu bukti bahwa gereja memiliki perannya aktif dalam bersaksi dan melayani dunia. Baiklah anak-anak silahkan buka buku paketnya di halaman 39. Kita akan masuk di bagian C, gereja yang memuridkan. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid di dunia dan kembali ke surga, ia memberikan amanat penting yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Nah, dalam Matius pasal 28 ayat 18-20, Tuhan Yesus berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahulah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Puji nama Tuhan ini merupakan amanat agung yang Tuhan berikan kepada setiap murid-muridnya. Bukankah kalian adalah murid-murid Tuhan, Bapak juga murid Tuhan. Artinya kita punya tanggung jawab untuk memberitakan amanat agung tersebut. Nah, di dalam amanat agung tersebut, kita pahami ya bahwa ketika sudah menjadi murid Tuhan, nah langkah berikutnya ada pembaptisan. Setelah pembaptisan, baru ada mengajari mereka. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita, ini merupakan amanat agung dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan ini bukan merupakan berita untuk pendeta, untuk pelayan-pelayan gereja, tetapi untuk semua orang percaya. Nah, para murid dipanggil dan dikumpulkan oleh Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa dan menjadi bagian dari kerajaan surga. Ya, itulah sebabnya Tuhan menjawab, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudhya dan Samaritah sampai ke ujung bumi. Ini merupakan kunci untuk kita boleh memuridkan karena kita diberi keberanian oleh roh kudus yaitu tentang bagaimana kuasa atau dalam bahasa Inggris ini dunamus diberikan di dalam kehidupan kita sehingga kita diberi kemampuan yang tadinya takut bersaksi menjadi berani bersaksi. Oleh karena itu penting ya buat kalian semua yang masih remaja perlu untuk kita minta tuntunan Tuhan untuk kita boleh menerima kerennya roh kudus di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kalian sudah minta dipenuhi oleh roh kudus biasanya roh kudus akan berdiam di dalam kehidupan kita. Nah, ketika roh kudus berdiam di dalam kehidupan kita maka secara otomatis ketika kita melakukan hal-hal yang menyimpang daripada kebenaran, biasanya roh kudus akan menegur kehidupan kita. Itu merupakan salah satu peran roh kudus di dalam kehidupan kalian sebagai remaja. Oleh karena itu, minta kalian dipenuhi oleh roh kudus setiap hari supaya kita boleh menjadi saksinya Tuhan di lingkungan tempat kita tinggal, di sekolah bahkan di lingkungan masyarakat pada umumnya supaya apa? Supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan nama Yesus ditinggikan melalui kesaksian kehidupan kita yang boleh memperkati banyak orang. Apa artinya menjadi murid Kristus? Sebagian orang mengatakan bahwa menjadi murid berarti menjadi orang Kristen. Bukankah Tuhan memerintahkan para murid agar membaptiskan semua orang dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Pemahaman seperti ini juga pernah dimiliki oleh para penginjil atau misionaris pada abad-abad yang lalu. Nah, di abad yang ke-16 dan abad yang ke-17 misalnya ya, para misionaris di Kepulauan Maluku mengira tugas mereka cukuplah kalau mereka berhasil membaptiskan orang-orang di sana. Tidak ada tindak lanjut apapun untuk membina mereka agar memperdalam iman mereka dan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ada pemahaman bahwa untuk menjadi murid Kristus ya orang berarti ya murid menjadi orang Kristen. Nah, kita pahami bahwa di dalam kehidupan kita ketika gereja hanya fokusnya membaptis banyak orang tanpa memberikan pengajaran tanpa dibimbing, diarahkan di dalam iman mereka biasanya ya orang-orang Kristen yang sedikit menyalahkan Tuhan sedikit menyalahkan keadaan oleh karena itu jangan sampai kalau kalian sebagai remaja berpikir bahwa saya orang Kristen cukuplah saya orang Kristen tidak sampai di situ anak-anak penting untuk kita ketika kita menjadi orang Kristen makanya di gereja-gereja adanya ibadah adanya pemahaman pendalaman Alkitab adanya kotbah itu merupakan salah satu bentuk ya orang-orang yang telah dibaptis dan mereka akan bertumbuh dalam iman kalau mereka sering beribadah sering mengikuti pengajaran-pengajaran yang ada di gereja kalau kalian menjadi orang Kristen lalu kalian tidak pernah mengikuti pendalaman Alkitab atau pemahaman pemahaman praktis tentang bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan biasanya kalian tidak akan memahami di dalam kehidupan kalian bahwa menjadi Kristen harus berdampak harus menjadi saksi bagi orang lain bagaimana kalian mau menjadi saksi bagi orang lain sementara kalian sendiri tidak diberi pemahaman oleh karena itu melalui pembelajaran pendidikan agama Kristen kalian diingatkan bahwa kalian harus bertumbuh dimana kalian bertumbuh ya di gereja kalian masing-masing perlu kalian mengikuti pelatihan pembinan iman biasanya di gereja-gereja sekarang masing-masing ada komisi pemuda pemudinya atau remaja disanalah kalian boleh mengalami pertumbuhan rohani disanalah kalian mengalami pertumbuhan iman kalian jangan sampai kalian sebagai remaja-remaja ada kegiatan remaja di gereja kalian kalian tidak mau ikuti jadi orang Kristen ya Kristen saja murid-murid saja tampak memahami bahwa kalian juga punya kewajiban untuk boleh bersaksi bagaimana kalau kalian mau bersaksi sementara kalian sendiri tidak memahami bagaimana seharusnya menjadi orang Kristen yang memiliki gaya hidup yang sesuai dengan acaran Tuhan Tuhan Yesus sebagai contoh Franciscus Salverius salah seorang tokoh dan misionaris penting di gereja katolik Roma pergi untuk memberitakan injil di Maluku pada akhir April 1547 ia ke Ambon dan bertemu dengan sejumlah temannya disana namun pada Mei ia meninggalkan Ambon ia tiba di Malaka sekarang di negara Malaysia pada Juli 1547 dalam kunjungan yang sangat singkat di Ambon Saverius berusaha mengabarkan injil ia segera berkunjung ke beberapa rumah orang Portugis dan orang-orang Kristen di desa-desa sekitarnya yaitu Tawiri dan Bukunalo Bapak Jukuran atau daerah tersebut tetapi kita lihat bagaimana seorang Franciscus yang karena kunjungan singkatnya dia berusaha untuk mengabarkan injil ia ditemani seorang anak remaja yang menjadi penerjemahnya dan beberapa rekannya yang masih muda bila ada orang yang sakit atau anak-anak yang ingin dibaptis Saverius akan masuk ke rumah itu dan mendoakan mereka ini hal yang bagus yang dilakukan oleh Saverius anak-anak muda yang menemaninya akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dan dasa tita dalam bahasa melayu Saverius kemudian membacakan beberapa ayat dari injil untuk orang yang sakit dan kemudian membaptiskan anak-anak yang terlahir sejak kematian iman mereka sebelumnya ini merupakan hal yang cukup bagus yang dilakukan oleh Saverius dia mau menentuakan orang yang sakit anak-anak yang belum dibaptis dibaptis oleh Saverius nah sebagai misionaris tentu dia memahami dengan baik dan benar bagaimana seharusnya di dalam kita memberitakan injil tetapi kita lihat karena ini mungkin persoalan waktu yang di diperhatapkan oleh Saverius pada waktu itu sehingga mungkin istilahnya dia terburu-buru untuk memberitakan injil dan cepat-cepat membaptiskan orang-orang pada waktu itu tetapi yang pasti kita tahu bahwa memang kalau orang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mengundang Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupannya dan orang itu memang harus dibaptis tetapi kita tahu bahwa baptis itu merupakan tanda kita menjadi milik Kristus baptis itu bukan menyelamatkan ingat keselamatan hanya di dalam Yesus baptis itu merupakan tanda kita menjadi ari-waris yang sah artinya kita sudah dimetraikan oleh karena itu penting untuk kita memahami bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen penting untuk terus bertumbuh di dalam iman yang benar di dalam Yesus Apakah orang-orang desa itu mengerti bahasa Melayu? Tampaknya tidak Apakah yang berhasil menjadikan orang-orang desa itu penyekit Kristus? Juga tidak Mereka memang dibaptiskan dan menjadi Kristen tetapi apa artinya menjadi seorang Kristen tidak mereka pahami dengan benar karena pendidikan iman Kristen yang mereka terima sangat sedikit dan terbatas pada pengakuan iman rasul dan dasar kita bahkan Alkitab pun tidak mereka kenal jadi kita lihat persoalan yang terjadi pada waktu itu ternyata memang pengakuan iman mereka hanya terbatas pada iman rasuli dan dasar kita jadi pemahaman mereka tentang Kristen atau ajaran Kristen itu sangat terbatas bahkan mereka dikatakan Alkitab pun mereka tidak tahu tidak kenal berbeda dengan kita saat ini Alkitab sudah ada dalam berbagai bahasa penduduk umumnya buta huruf dan tidak dapat membaca nah ini persoalan ya buta huruf dan tidak bisa membaca jadi ajaran tentang iman Kristen yang mereka terima dan pahami hanya sedikit sekali nah tidak mengherankan apabila kehidupan mereka pun tidak banyak berubah setelah mereka dipaktiskan akibatnya perintah Tuhan Yesus untuk menjadikan segala bangsa di dunia murid-muridnya tidak menjadi kenyataan padahal seorang Kristen tidak dapat disebut Kristen apabila ia tidak memperlihatkan semua yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepadanya di dalam kelakuan sehari-hari jadi kita lihat bahwa mereka memang sudah dibaptis dan terima Yesus tetapi di dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka tidak menunjukkan bahwa mereka mengalami perubahan yang baik mengalami perubahan yang nyata di dalam setiap kehidupan mereka karena memang pada waktu itu ajaran atau iman Kristen yang mereka terima itu sangat-sangat terbatas dan bahkan mereka tidak bisa membaca dan buta huruf ini merupakan persoalan yang sangat serius di dalam kehidupan mereka jadi inilah yang menghambat bagaimana seorang bertumbuh dan mengenal Yesus dengan baik yaitu melalui kehidupan setiap hari dengan demikian kita bisa mencerminkan bahwa kita ini pengikut Kristus kalau kita mampu menerapkan setiap acaran yang kita terima yang kita imani kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita ini baru disebut Kristen salah satu hal yang dilakukan oleh orang-orang Kristen Perdana untuk menunjukkan bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus adalah menyatakan kasih mereka kepada siapapun juga kita sudah melihat bagaimana Gerja Perdana membuka dirinya terhadap orang-orang yang tersingkirkan dari masyarakat umumnya bagaimana dengan gereja-gereja di masa kini jadi kita lihat bahwa gereja Perdana yang terbentuk pada awal-awalnya oleh para rasul mereka memang menunjukkan kehidupan mereka menunjukkan bahwa mereka ini pengikut Kristus yaitu menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang bahkan mereka dikatakan memberi bantuan kepada orang-orang yang tersingkirkan nah pada waktu itu orang-orang tersingkirkan yaitu mereka yang ekonominya menengah ke bawah artinya mereka termasuk orang yang miskin bahkan mereka termasuk orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat yang tersingkirkan ya mereka tidak dianggap oleh mungkin keluarga-keluarganya mereka ada batasan atau ada tempat khusus bagi mereka nah hal ini dimanfaatkan oleh gereja perdana untuk menerima orang-orang seperti ini nah bagaimana dengan gereja di masa kini menurut kalian bagaimana nah di India ada sekelompok orang yang disebut Dalit mereka adalah orang-orang yang tidak berkasta dan tidak boleh disentuh karena dianggap haram atau Najis dan dapat menyebabkan noda para jiri yang melakukannya begitu Najisnya kaum Dalit ini sehingga mayoritas masyarakat India bahkan tidak rela makanannya disediakan oleh seorang Dalit karena makanan itu dianggap akan tercemar kita dapat menyentuh kucing anjing atau binatang apapun namun menyentuh orang-orang ini adalah polusi kata GK Gokhale jadi kita lihat ada persoalan yang terjadi di India yaitu mereka yang disebut Dalit mereka ini adalah orang yang tidak ada kastanya bahkan mereka tidak boleh disentuh oleh orang-orang di sana karena dianggap Najis bahkan haram kalau kita melihat ya di India itu ada kasta-kasta kasta-kasta itu golongan-golongan orang ada yang Brahma ada yang ada berapa tingkatan tetapi yang pasti nah yang ini tidak dianggap tidak termasuk dalam kasta nah bahkan ya untuk soal makan saja mereka tidak diizinkan untuk menyediakan makanan padahal kita tahu semua manusia diciptakan oleh Tuhan tetapi kalau pemahaman yang salah misalkan menghasilkan tindakan yang salah sesuatu yang salah ya pasti berakhir dengan salah pemahaman yang salah berakhir dengan tindakan yang salah jangan sampai kita yang hidup hari-hari ini yang mencerminkan apa yang dilakukan atau hal yang gagal di masa-masa yang lalu karena kita percaya bahwa segala sesuatu adalah baik adanya diciptakan oleh Tuhan baik adanya orang-orang Dalit telah berabad-abad ditindas dan disingkirkan dalam sistem kasta India Mahatma Gandhi tokoh pendiri India pernah menyebut Dalit anak-anak Tuhan namun kaum Dalit sendiri menolak istilah ini karena tidak menyelesaikan masalah dan penderitaan yang mereka alami jumlah mereka sangat besar sekitar 240 juta diantaranya lebih dari satu miliar penduduk India banyak dari kaum Dalit ini yang menjadi Kristen dengan harapan bahwa mereka akan diterima sepenuh dan tidak akan didiskriminasikan lagi namun sayangnya banyak orang Kristen India yang masih terkukung dalam ikatan-ikatan kasta dan dia dapat menerima kaum Dalit sepenuhnya kita lihat ya bahwa sebenarnya inilah kesempatan bagaimana seorang Kristen dapat menjadi saksinya Tuhan menyatakan kasihnya Tuhan kepada siapapun nah kita lihat bahwa ini merupakan penduduk yang cukup banyak mereka jumlahnya 240 juta artinya ini bukan waktu yang sedikit ya jumlah mereka nah mereka mau menerima masuk ke Kristen dengan harapan bahwa mereka yang tidak diterima pengakuan di suatu masyarakat kastanya tidak diakui mengharapkan bahwa mereka nanti ketika masuk Kristen mereka bisa diterima sepenuhnya dan tidak mengalami namanya tindakan diskriminasi lagi ternata ada persoalan juga pada waktu dia itu orang-orang Kristen yang terbiasa dengan kasta cukup sulit menerima kaum ini sepenuhnya inilah pemahaman atau ajaran yang salah bahwa sebagai orang Kristen kita menerima seseorang bukan berdasarkan statusnya bukan berdasarkan kedudukannya tetapi bagaimana kita menerima seseorang setampak melihat yang seperti itu itulah kasih Kristus tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan kastannya jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang selama yang pernah dilakukan orang-orang Kristen yang ada di India pada waktu itu pemahaman yang terbatas akan berdampak pada keputusan tindakan yang salah akibatnya orang-orang Dalit kembali mendapatkan perlakuan diskriminatif di gereja Pastor Yesumaria dari gereja Ketuk Roma di India mengatakan di Tamil Nadu lebih dari 70% umat katolik berasal dari latar belakang Dalit tetapi hanya 4 dari 80% kami yang berasal dari komunitas Dalit Kristen dari sini jelas bahwa gereja perlu bekerja untuk membuat orang-orang Kristen menerima kaum Dalit dan pada akhirnya menghilangkan sistem kasta dari seluruh masyarakat India kita lihat bahwa dari sekian banyaknya ternyata di sini dikatakan bahwa 4 dari 18 uskup kami berasal dari komunitas Dalit Kristen artinya cukup sedikit orang-orang yang akhirnya menjadi uskup atau menjadi pendeta pada waktu itu karena memang untuk menghilangkan kasta atau kebiasaan yang lama itu cukup sulit oleh karena itu penting ya buat kita semua baik untuk kelas 9 bahwa ketika ada kesempatan untuk kita menyatakan Injil melalui kehidupan kita sehari-hari kita bisa melakukan hal tersebut jangan kalian berpikir bahwa menjadi orang Kristen cukup saja menerima Yesus beres tidak kita perlu menjadi saksi bagi banyak orang khususnya bagi lingkungan kita di sekolah di rumah bahkan di masyarakat dan di gereja kalau kalian yang aktif di gereja dan kalian bisa melihat ada teman-teman kalian yang tidak aktif ayo ajak mereka bukan sekedar ajak tetapi bagaimana mereka merasa diterima di suatu gereja banyak orang yang anak muda yang masih remaja malas ke gereja karena kadang-kadang para orang yang aktif atau para mentor di gereja biasanya tidak menunjukkan sikap yang simpati dan empati atau sikap yang menunjukkan kasih Kristus kepada mereka nah kalian yang aktif siapapun kalian atau kalian yang rajin di gereja buatlah di gereja itu bahwa ada perubahan-perubahan kecil yaitu jangan sampai ada teman kalian yang baru datang ke gereja atau jarang datang ke gereja kalian membiarkan dia sendirian sebenarnya hal itu kan membuat dia merasa tidak diterima di gereja akhirnya dia malas datang sebenarnya manusia itu butuh perhatian tidak hanya seorang pasangan yang membutuhkan perhatian atau yang masih pacaran tetapi secara sosial kita itu membutuhkan perhatian dari orang-orang di sekitar kita jadi begini jangan sampai teman kalian datang ke gereja jarang-jarang datang ke gereja sekali datang kalian tanya kekemana selama ini jangan seperti itu tetap sebaliknya karena merangkul dia membuat dia merasa nyaman di suatu gereja sehingga mereka tidak terhilang ini merupakan salah satu tindakan sederhana yang bisa kalian lakukan buat gereja kalian kalau di sekolah yaudah menjadi teladan dan contoh yang baik bagi teman-teman baik untuk seiman maupun yang tidak seiman dan juga lah kasih kristus di dalam kehidupan kalian sehingga orang bisa melihat orang kristian berbeda orang kristian punya teladan yang baik hal tersebut bisa membuat orang menarik untuk mau belajar atau mau memahami tentang kristian masalahnya kalau kalian tidak bisa di contoh dan teladan yang baik di sekolah bagaimana orang mau belajar tentang kristian kehidupan yang mencermin dan kasih kristus penting ada dalam kehidupan kalian sebagai remaja selanjutnya di Indonesia gereja-gereja pun sadar akan tugasnya untuk memperjuangkan hak asasi manusia contohnya di Papua gereja kristian injili di tanah Papua dan gereja kema injil gereja di Indonesia telah selama menyuarakan perlawanan terhadap praktik-praktik ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Papua nah pada tahun 2012 pendeta Albert Iequi yang saat itu menjadi menjabat sebagai ketua sinode GKI di tanah Papua mengatakan selama ini kami berusaha untuk menyampaikan masalah-masalah Papua ke dewan kerja-kerja sedunia memang masalah hamberat untuk diperjuangkan dan jangan lelah untuk memperjuangkannya kita lihat bahwa memang persoalan ketidakadilan atau hak asasi manusia ini merupakan masalah yang cukup serius khususnya di bangsa kita bangsa manusia karena kita tahu bangsa kita dengan kepulauan yang cukup besar dan cukup luas dan kita tahu juga bangsa kita barang-bangsa yang menjemuk dengan berbagai budaya bahasa dan juga agamanya nah praktik-praktik ketidakadilan biasanya terjadi bukan hanya di Papua di daerah-daerah tentu juga masih praktik-praktik ketidakadilan itu terjadi nah gereja punya tugas untuk menyuarakan kebenaran untuk melawan praktik-praktik ketidakadilan dan sampai gereja diam melihat hal-hal yang demikian tetapi gereja juga perlu melihat situasi dan kondisi artinya gereja juga memahami bagaimana bertindak yang sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau bisa menyebabkan konflik yang berlanjut tetapi bagaimana gereja juga melihat peraturan-peraturan yang berlaku sehingga tindakan mereka berdasarkan hukum dengan sampai kita bertindak tetapi kita melanggar hukum itu yang perlu kita pahami khususnya di bangsa kita karena kita negara hukum nah ini merupakan tindakan yang cukup bagus dan cukup baik untuk bisa diteladani yaitu melawan praktik-praktik ketidakadilan sebagai remaja kalian dan sampai melihat ketidakadilan lalu kalian membiarkannya belajar ketika melihat ketidakadilan berani kalian menyatakan keadilan berani menyatakan kebenaran kecuali kalian salah dengan melawan jadi penting ya dalam kehidupan kita untuk kita terus memperjuangkan yang baik bukan hanya untuk orang lain tetapi untuk diri sendiri juga kita perlu memperjuangkan selanjutnya kita akan masuk di bagian D gereja yang melayani anak-anak silahkan buka buku paketnya halaman 42 apa yang kita bahas pada bagian A dan B di atas menunjukkan dengan jelas bahwa konsep menjadi murid Yesus sangat terhad hubungannya dengan konsep melayani sesama perjuangan menegakkan hak asasi manusia adalah salah satu upaya yang harus dilakukan gereja dan semua orang kristian sebagai suatu bentuk pelayanan ya kita lihat bahwa perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia dan hal-hal yang lain yang sifatnya memperjuangkan kebenaran keadilan ini merupakan tugas semua orang kristian dan hal ini merupakan satu bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan ingat kita melayani bukan hanya di dalam gereja dimanapun kita berada kita diajar untuk bisa melayani di sekolah di rumah bahkan di masyarakat sejak awal pertama gereja terbentuk orang-orang kristian perdana telah memahami betapa pentingnya tugas pelayanan gereja gereja perdana mengangkat tujuh orang ngediaken atau pelayan meja Stephanus Filipus Prochorus Nekanor Timon Parmenas dan Nikolaus untuk melayani para janda yang terabaikan jadi kita melihat ya bahwa gereja perdana memahami dengan baik dan benar bagaimana pentingnya pelayanan gereja nah mereka pada waktu itu lebih mementingkan pengajaran dan melupakan orang-orang khususnya persoalan yang terjadi pada waktu itu yaitu pelayanan kepada para orang janda nah mereka mengangkat penetua atau diakin pada waktu itu untuk melayani orang-orang yang mereka tidak layani nah kita lihat selanjutnya ada Stefanus janda adalah sebutan untuk seorang perempuan yang suaminya telah meninggal di masa kini sebutan itu juga diberikan ke mereka yang bercerai atau janda cerai dalam masyarakat Yahudi saat itu seorang perempuan yang menikah akan masuk ke dalam keluarga suami dan terputus hubungannya dengan keluarganya sendiri jadi janda pada waktu itu ada orang yang suaminya meninggal kalau tidak istrinya meninggal jadi hal-hal seperti ini yang dimana pada waktu itu rasul dan muridnya mengabaikan pelayanan kepada janda diangkatlah orang 7 orang diakin atau pelayan gereja untuk melayani orang tersebut artinya mereka memahami pentingnya pelayanan kepada semua orang jangan sampai ada yang terabaikan sehingga seorang murid Kristen atau orang yang baru masuk Kristen memahami inilah kasih Kristus yang benar nyata di dalam kehidupan sebagai orang percaya penting untuk kita memahami pelayanan itu bukan hanya di gereja tetapi di masyarakat dimanapun kita tinggal setelah suami mereka meninggal dunia seringkali mereka tidak mendapat warisan ini ya perempuan yang ada di Yahudi pada waktu itu ketika mereka menikah mereka sudah terputus hubungannya dengan keluarga sendiri dan perempuan pada waktu itu ikut ke keluarga suaminya nah kalau kita lihat ya kalau setelah suami mereka meninggal nah mereka tidak mendapat warisan daripada suaminya nah kalau kalaupun ada sangat sedikit akibatnya kehidupan mereka sangat menderita itulah sebabnya kerja sangat peduli terhadap kehidupan para jantai ini sebagai janda-janda dari kelompok orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani kaum Yahudi Hellenis mereka mengalami minoritas skanda dari masyarakat Yahudi pada umumnya mereka adalah orang-orang Yahudi Hellenis yang dianggap sebagai warga kelas 2 tambah lagi mereka janda karena itulah mereka jadi sangat tidak berarti kita lihat ya persoalan bagi perempuan pada waktu itu nah selain mereka janda mereka juga apa namanya tidak mendapat warisan dari suaminya kalau suaminya meninggal selain itu mereka juga dianggap kaum minoritas atau kelas bawah artinya mereka tidak dianggap pada waktu itu hal ini yang dilihat oleh kerja perdana lebih lebih memperhatikan mereka dan saya katakan ini tugas yang cukup mulia nah dalam Maktius Pasal 25 ayat 40 Tuhan mengajarkan agar kita peduli kepada orang-orang yang tersisikan seperti yang dijelaskan di atas janda-janda tidak dianggap tidak berarti dalam suatu masyarakat kastanya merkas kasta kedua nah itulah yang perlu diperhatikan oleh gereja dia mengatakan aku berkata kepadamu sesungguhnya segala suatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudara yang paling hina ini kamu telah melakukan untuk aku para rasu tentu mengingat pesan dan ajaran Tuhan Yesus karena itulah gereja perdana memberikan perhatian khusus kepada para janda dari kelompok Yodi Helenis ini para rasu memahami benar bahwa iman yang mereka beritakan harus dinyatakan dalam perbuatan mereka dalam bentuk kasih kepada orang yang membutuhkan jadi kita lihat murid-murid pada waktu memahami dengan baik bagaimana pesan Yesus kepada mereka bahwa ketika kita melakukan satu untuk orang yang paling hina orang yang tersisikan sesungguhnya kita melakukan buat Yesus ini merupakan hal yang mulia yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai murid Yesus jadi jangan sampai kita dalam kehidupan kita sehari-hari ada orang miskin ada orang-orang yang kekurangan kita membiarkan mereka kita menjauhkan mereka ini salah lihat di gereja kalian lihat teman kalian kalau ada yang kira-kira bisa kalian bantu kalian bisa lakukan jangan membiarkannya jangan sampai kita satu di dalam Tuhan tetapi saling melupakan satu di dalam Tuhan tapi saling bermusuhan apalagi SMP1 dan SMP2 Bapak Liat masih ada permusuhan-permusuhan dan SMP1 dengan SMP1 dan SMP2 masih ada permusuhan di dalamnya satu dengan lain tidak saling menghargai ini merupakan hal yang salah jangan sampai kalian sama sesama Kristen hanya tidak menunjukkan kasih bagaimana dengan orang lain jadi yang salah yang perlu kalian upah dalam pemahaman kalian menjadi murid Kristus melayani bukan hanya di gereja bukan hanya di mimbar melayani itu di dalam kehidupan kalian sehari-hari tunjukkanlah kasih Kristus kepada sesama Bapak harap di kelas 9 kalian boleh bersatu bersatu bukan arti dalam hal-hal yang lain tetapi bersatu kalian saling menghargai saling menghormati saling peduli satu dengan yang lain sehati karena Bapak tahu kalau kalian tidak sehati tidak akan terjadi terwesan-terwesan baru di dalam kehidupan kalian apa yang dilakukan gereja perdana dalam perjemuan kasih sebetulnya juga merupakan suatu bentuk pelayanan bagi orang-orang yang kekurangan ketika setiap warga jemaat membawa makanan di dalam kebaktian mereka lalu berbagi dan makan bersama maka orang-orang yang miskin juga dapat makan makanan yang selama ini mungkin hanya dapat terimati oleh orang-orang kaya dengan secara ini ajaran Tuhan Yesus tentang kasih diwujudkan sebenarnya dalam praktik kehidupan sehari-hari dengan berbagi jadi kita lihat dalam gereja biasanya diadakan perjemuan kasih makan bersama-sama kalau kalian di gereja adakan perjemuan kasih kalian yang mampu bawalah makanan yang lebih banyak supaya orang yang tidak dapat membawa makanan mereka juga mendapat jatah untuk makan sehingga mungkin ada orang-orang yang di gereja kalian yang kalian tidak sadar bahwa mereka setiap hari makan seadanya dengan perjemuan kasih mereka bisa makan makanan yang selama ini mereka tidak pernah makan sehingga kasih Tuhan itu semakin nyata dengan cara kita berbagi di masa kini gereja memahami bahwa orang-orang yang tersingkir dan tersiskan itu bukan hanya para janda karena itu pelayanan gereja pun menjadi semakin luas seperti yang dilakukan oleh beberapa gereja melalui kegiatan-kegiatan bakti sosial kepada masyarakat jadi kita lihat bahwa pelayanan gereja itu semakin diperluas untuk tujuan-tujuan yang mulia bukan hanya untuk para janda tetapi untuk mereka-mereka yang memang ekonominya telah menengah ke bawah artinya mereka yang berada di garis miskin tidak menutup kemungkinan dalam gereja kita masing-masing ada orang yang tidak mampu secara finansial secara ekonomi nah tugas kita bagaimana kepada mereka kita belajar untuk memperhatikan orang lain kalau kalian sebagai remajat mungkin kalian tidak mampu sendirian tapi kalau kalian bekerja sama satu dengan lain kalian bisa menolong satu orang bisa kan di gereja kalian kalian ada 10 orang angkapnya satu orang teman kalian yang ekonominya menengah ke bawah atau plus bawah atau mereka termasuk dalam kemiskinan nah kalian 10 orang mungkin kalian bisa mengumpulkan uang misalkan satu orang berapa ribu nah terkumpul lah misalkan selama sebulan itu 200-300 mungkin hal itu kalian bisa beli berat dan kasih kepada teman kalian jadi inilah bentuk pendulian kita yang nyata yang bisa kalian lakukan sebagai remaja jangan kalian hidup memperhatikan diri kalian sendiri tapi belajarlah hidup untuk memperhatikan orang di sekeliling kalian ini tugas yang mulia yang harus kalian pahami sebagai remaja kristian selanjutnya kita akan masuk bagian E anak-anak silahkan lihat di halaman 45 ya gereja yang bersaksi pernahkah kamu mendengar kata bersaksi menurut kamu apakah arti kata itu di gereja seringkali kesaksian diberikan dalam bentuk penceritaan kembali pengalaman seseorang yang menggambarkan bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam hidupnya menolongnya menghadapi sesuatu kesuai yang hebat misalnya kesaksian dari seorang yang baru saja sembuh dari sakit kesaksian seorang yang kehilangan pekerjaan namun kemudian berhasil mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dapat pula berupa kesaksian tentang seorang yang baru saja menjadi Kristen jadi kita lihat apa arti kata bersaksi disini dikatakan bahwa biasanya kalau orang yang memberikan kesaksian itu berulungan dengan pengalamannya dengan Tuhan terus ada yang bagaimana kehilangan pekerjaannya tetapi dia mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus lebih baik dari sebelumnya terus bagaimana orang yang bertobat menjadi orang Kristen dan mereka menceritakan kesaksian mereka atau pengalaman hidup mereka ini berupakan kesaksian kesaksian itu kita menceritakan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sampai hari ini apa yang baru saja dibahas di atas tentang gereja dan pelayanan yang tidak lain adalah kesaksian gereja tentang kasih Allah bagi dunia ini dalam istilah bahasa aslinya yaitu bahasa ini kesaksian diterjemahkan di Marturia jadi Marturia ini bersaksi atau gereja yang bersaksi ingat Marturia dalam bahasa inaninya jadi kata ini kemudian dikenal istilah Martir atau Syuhada yaitu orang yang mati syait meninggal karena imannya jadi kata Marturia atau Martir orang yang bersaksi nah biasanya pada zaman itu banyak-banyak semua hampir semua murid-murid Yesus mengalami Martir mati syait atau mati martir artinya mereka mati demi mempertahankan imannya kepada Yesus salah satunya Petrus Petrus mati di salib terbalik kakinya ke atas ke bawah dan juga Yohanes juga pernah mengalami digoreng dan dibual di keluar Patmos dan Paulus juga akhirnya mati di Roma semua kematian mereka itu merupakan kesaksian bagi kita yang hidup hari ini bagaimana mereka mempertahankan imannya sampai kepada kematian ini merupakan kesaksian yang menjadi bukti bahwa mereka yang hidup jauh sebelum kita mau bersaksi sampai menyewapun taruhannya inilah yang merupakan murid yang sejati di dalam Yesus Kristus mantang menyerah apapun yang mereka hadapi nah dalam kisah para rasu pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 7 dan 60 kita menemukan kisah tentang kematian Stefanus sebagai martir suguh menarik bila kita melihat bahwa kisah ini muncul langsung setelah kisah pengangkatan Stefanus sebagai diakit atau pelayanan gereja untuk tugas-tugas sosialnya tampaknya ada kaitan yang sangat erat antara diakonia dan martiria antara pelayanan dan kesaksian mengapa demikian kita lihat Brandstone seorang teolog Amerika mengatakan kesaksian kepada Shalom Allah yang kelak disebut orang Kristen sebagai penginjilan dilahirkan dari persilangan kenabian antara pengharapan dan ketidakpuasan undangan yang konfrontasi daya tarik dan subversi sungguh suatu kerugian besar bagi penginjilan di zaman kita ketika kesaksian itu kehilangan jangkarnya dalam imajinasi sosial kenabian Yahudi ini dan di dalam visi penuh pengharapan yang penuhnya bersifat sosial mengarah kepada dunia ini yang historis terarah kepada materi dan merduk kepada kedamaian jadi kita lihat bahwa Stefanus adalah seorang diakin yang baru diangkat oleh para para rasul untuk tugas-tugas sosialnya nah dia mengalami kematiannya tetapi kita lihat bagaimana kematiannya itu merupakan sebagai martir atau dia bahkan disebut sebagai martir pertama yang mati syait atau mati demi mempertahankan imannya kepada Tuhan nah kita lihat bahwa kesaksian itu merupakan shalom ya kita menyatakan kasih Allah kepada banyak orang sehingga hal itu nanti terarah kepada kedamaian jadi kita lihat sebagai orang Kristen kita perlu bersaksi apapun tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita dengan penjelasan di atas Stone ingin menunjukkan bahwa pelayanan sosial yang dilakukan oleh gereja pertama tidak dapat terlepas dari visi kenabian di masa perjanjian lama tentang masyarakat yang adil yang alah gandaki itulah sebabnya para diaken melayani orang-orang miski dan para janda yang terlupakan di satu pihak mereka memberikan pengharapan keberapa orang yang selama ini tertindas namun yang menjadi masalah ialah bahwa hal ini dapat mengganggu tatanan masyarakat yang sudah terbentuk selama ini pertama-tama semakin banyak orang-orang yang bergabung dengan gereja perjanjian bukan hanya itu sebab di antara mereka yang itu bergabung juga terdapat jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya kisah rasul 06 dan 07 hal ini tertentu mencemaskan orang-orang yang menolak Yesus jadi kita lihat dari penjelasan bahwa memang pelayanan sosial yang dilakukan gereja pada waktu itu terlepas dari visi kenabian di masa perjanjian yang lama dimana Allah menghendaki bahwa menjadi umatnya kita harus berlaku adil kepada semua orang hal ini memang bisa membuat cemas masyarakat Yahudi pada waktu yang menolak Yesus sebagai Tuhan mereka yang sudah menutupi dirinya bahwa Yesus adalah Mesias tetapi kita lihat bagaimana hal ini bisa banyak mengundang orang-orang sebagian imam untuk bergabung bersama dengan mereka ini merupakan langkah yang cukup bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita kita belajar dari masalah-masalah yang pernah terjadi di masa yang lampau dan kita memperbaiki khususnya di masa-masa kita yang hidup sekarang ini selain itu tampaknya kehadiran orang-orang Hellenis juga membagikan pertanyaan apakah mereka harus menjadi Yahudi terlebih dahulu ataukah mereka dapat langsung menjadi Kristen saat itu orang-orang Kristen masih dianggap sebagai bagian dari umat Yahudi karena itu ketika semakin banyak orang-orang Hellenis bergabung dan tidak dituntut untuk menjadi Yahudi terlebih dahulu muncul kebelisian di kalangan para pemuka Yahudi bahwa para pemimpin Kristen ini merusak kekaidah-kaidah gagaman umat Yahudi hal ini akan dibahas oleh dilanjut di kelas Kru namun untuk sementaranya kita perlu mencatat bahwa para pemimpin Yahudi merasa resah dengan perkembangan kelompok yang baru ini para pengikut Kristus jadi kita lihat ada persoalan yang muncul ya ketika ada banyak orang-orang yang orang dari Hellenis bergabung menjadi orang Kristen ada istilahnya aturan-aturan pada waktu itu kalau orang menjadi Yahudi dia harus mengikuti aturan yang berlaku bagi Yahudi dan demikian dengan orang Kristen pada waktu itu apakah menjadi orang Kristen harus menjadi Yahudi dulu baru menjadi orang Kristen atau langsung menjadi orang Kristen itulah persoalan-persoalan yang muncul pada waktu itu dalam kisah Parasau pasal 6 ayat 11 dikatakan kami telah mendengar dia menunjukkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah tuduhan para pemimpin Yahudi tampaknya merujuk kepada ajaran yang berkembang di kalangan orang-orang Hellenis bahwa mereka dapat langsung menjadi Kristen tanpa harus menjadi Yahudi terlebih dahulu hal inilah yang dianggap sebagai hujat terhadap Musa dan Allah ajaran Stefanus dianggap telah melecehkan ajaran Taurat yang selama ini menduduki tempat utama dalam kehidupan seorang Yahudi itulah sebabnya mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mereka menyergap Stefanus menyeretnya dan membawanya ke hadapan makam agama kalian bisa lihat dari ayat yang ke-12 akibatnya Stefanus ditangkap terus diadili dan dirajam sampai mati Stefanus pun menjadi martir Kristen pertama jadi kita lihat ya bahwa ada persoalan yang terjadi di dalam kisah Paralasuk persoalan yang ke-6 kalian bisa baca di rumah atau bisa baca kitab kalian masing-masing bagaimana seorang yang bernama Stefanus mati dirajam sama orang-orang Yahudi pada waktu itu sebenarnya yang menjadi persoalan adalah hanya satu ya untuk menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi itu merupakan taurat atau ajaran bagi mereka yang dimana itu merupakan ajaran yang sangat-sangat utama jadi untuk menjadi Yahudi ya orang terlebih dahulu harus mengikuti syarat-syarat yang ada sementara kita percaya kalau kita yang memahami kebenaran kefirman Tuhan untuk menjadi orang Kristen kita harus menjadi pengikut Yesus itulah baru kita menjadi seorang Kristen itu langkah awal oleh karena itu kita tidak boleh mengulang kesalahan sama yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memahami kebenaran pembentuhan tetapi kita lihat bagaimana Stefanus merupakan martir Kristen pertama yang mati pada waktu itu tetapi bukan hanya Stefanus semua rasul-rasul juga mengalami namanya penganian dan juga mereka mati-martir selanjutnya kita akan masuk di bagian app pelayanan sosial gereja dan tantangannya nah pelayanan sosial gereja yang memberdayakan tampaknya akan selalu menimbulkan kontroversi dan tantangan tidak selamanya orang bersuka cita apabila melihat orang lain diperdayakan ada pihak-pihak tertentu yang selama ini memutik keuntungan dari ketidakperdayaan orang lain yang merasa sangat terganggu nah apa yang terjadi di Amerika Serikat berlama semasa tahun 1960-an dan sebelumnya dapat pula kita saksikan terjadi di masa kini ketika orang-orang meskin tidak berdaya mereka dapat dijadikan pekerja kasar dengan gaji yang sangat rendah mereka pun tidak mendapatkan jaminan-jaminan kehidupan yang paling mendasar seperti bantuan kesehatan dunjangan hari tua dan lain-lain mereka hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga buru di pabrik petani penggarap yang bekerja untuk para pemilik sawah TKI-TKI di luar negeri dan lain-lain jadi kita lihat ya bahwa memang kalau gereja yang sehat atau gereja yang peduli yaitu gereja yang mau memberdayakan orang lain sebenarnya orang lain berkembang baik dalam kehidupannya dalam keluarganya bahkan di dalam pekerjaannya kita lihat ya orang-orang yang notabene atau orang-orang yang tidak suka melihat orang lain berkembang memang biasanya mendapatkan keuntungan dari orang tersebut jadi kita lihat ya kalau orang yang memiliki kekurangan baik dalam pengetahuannya di dalam banyak hal biasanya mereka itu bekerja ya seperti yang kita sebutkan tadi ya sebagai buru sebagai pekerja-pekerja di sawah atau intinya mereka-mereka yang bekerja tetapi mereka gajinya sangat rendah atau gajinya sangat di bawah standar yang seharusnya didapatkan mereka tidak dapat jaminan-jaminan yang lain jaminan di masa tua dan segala macam nah ketika gereja melakukan pemberdayaan kepada orang-orang tersebut maka kita akan lihat ada faktor lain dimana perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari mereka merasa sangat berganggu jadi kita lihat ya bahwa memang persoalan keadilan itu merupakan persoalan yang terus ada bukan hanya di jaman-jaman dahulu kita lihat juga di masa-masa sekarang mungkin kalian bertanya apa itu tidak adil ini tidak adil memang ketidakadilan itu selalu ada dan terus ada dalam kehidupan manusia oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan kita perlu berlaku adil dianggap semua orang tapi adilnya punya standar ya jangan sampai keadilan kita dianggap sesuatu yang gratis sesuatu yang murah bagi orang lain tapi bagaimana kita terus ya memperdayakan kehidupan kita meningkatkan apa yang perlu kita tingkatkan dalam kehidupan kita oleh karena itu sebagai remaja kalian juga mulai berpikir bagaimana kalian terus meningkatkan kemampuan dan skill kalian sehingga nanti ke depan kalau kalian sudah selesai sekolah kuliah dan segala macam kalian terjun di masyarakat kalian sudah punya keahlian sehingga kalian tidak mudah diperdayakan justru kalian yang memberdayakan para orang di sekitar kalian sekarang bacalah berita di bawah ini melalui biro planen buru lembaga daya darma keuskupan agung jakarta membantu buru yang bekerja dengan sistem kontrak dan outsourcing di sejumlah perusahaan manufaktur biro ini telah membuat forum buru bangkit untuk buru kontrak dan outsourcing di kawasan Tangerang lewat forum ini mereka diajak mempersiapkan undang-undang ke tenaga keren yang baru karena undang-undang yang sekarang amat melemahkan buru kelompok-kelompok buru kontrak dan outsourcing pun mulai terbentuk di daerah tiga raksa Tangerang aktifasi ini dimulai tahun ini BPB LDDD juga sedang merintis pembentukan kelompok buru di kawasan Catake Tangerang melalui kelompok-kelompok ini BPB LDD mendampingi buru kontrak dan outsourcing dengan memberikan beragam pelatihan seperti pengelolaan ekonomi rumah tangga konkretnya bagaimana mereka dapat mengatur pendapatan yang relatif kecil itu jadi kita lihat ya bahwa kakuskupan melihat keadaan yang dimana saat itu yang namanya buru pekerja kasar mendapatkan lupa yang tidak sebanding dengan pekerjaan mereka dalam keadaan seperti ini kakuskupan agung Jakarta memberikan bantuan atau membantu mereka bukan dengan uang tetapi bagaimana mereka mendapatkan hal-hal yang sifatnya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan salah satunya bagaimana mereka mempersiapkan undang-undang ketenaga kerjaan yang buru yang dimana menolong buru karena yang lama yaitu sangat merugikan buru selain itu mereka juga memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada dalam pengelolaan ekonomi mereka sehingga ekonomi mereka yang tadinya tidak dikeluarkan dengan baik akhirnya terkeluarkan dengan baik ini langkah yang cukup baik yang bisa kita ambil nah hikmahnya dari cerita tersebut dengan degungan dari berbagai pihak biro ini juga memberikan pelatihan usaha kecil atau wira usaha operasi dan keterampilan lainnya tujuannya mereka dapat memperoleh tambahan penghasilan imbukator di tiga raksa ini BPB LDD mendampingi buru kontrak dan outsourcing yang tersebar di beberapa pabrik seperti pabrik makanan sepatu kalen ballpoint kosmetik sabun dan garment dan kita lihat tujuannya cukup mulia sekali selain pendampingan yang dia lakukan ternyata mereka juga memberikan keterampilan lain kepada setiap buru-buru supaya mereka punya penghasilan tambahan nah dengan demikian ya gereja punya peran yang cukup kelihatan atau cukup nyata di dalam kehidupan masyarakat pendampingan yang dilegon tidak melulu pada burunya saja tetapi meluas sampai pendampingan keluarga mimpi kami adalah membentuk serikat buru berbasis berkontrak dan outsourcing tapi tak hanya mendampingi avokasi hak-hak buru saja juga mendampingi ekonomi rumah tangga para buru jadi selain pendampingan atau pelatihan pelatihan yang lain untuk menambahkan penghasilan ternyata Biro ini juga mendampingi bagaimana keluarga dalam hal mengatur ekonomi mereka jadi cukup ya cukup nyata cukup sederhana hal-hal yang bisa dilakukan di dalam gereja untuk menjadi saksinya Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya khususnya untuk orang-orang yang sangat sangat membutuhkan keadilan hak-hak mereka sebagaimana layaknya mereka mendapatkannya nah gereja juga punya kuran disana sampai gereja hadir di suatu masyarakat dengan keadaan demikian lalu membiarkannya karena takut gerejanya ditutup atau takut gerejanya nanti akan diserang tapi bagaimana gereja boleh bekerjasama khususnya dalam menolong sesama karena Bapak percaya kalau gereja melakukan hal demikian Tuhan pasti akan menolong gerejanya sendiri jangan pernah takut karena sesungguhnya segasatu dan miliknya Tuhan dalam kekuasaan dan dalam gandangnya Tuhan selan selanjutnya di bawah ini ada tugas siswa yang pertama apa yang kamu pahami dari pengertian gereja yang memudutkan yang kedua dalam ayat Matius pasal 25 ayat 40 Tuhan mengajarkan agar kita peduli kepada orang orang yang tersisikan orang-orang yang terabaikan orang-orang yang tidak dianggap dia mengatakan aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukan untuk aku jadi Kerman Tuhan berkata kalau kita melakukan sesuatu menolong orang yang dianggap sampah masyarakat atau orang yang tersisikan orang yang terabaikan sesungguhnya kita telah melakukan buat Yesus sendiri nah hal tersebut dalam kaitannya dengan melayani jadi apa hubungannya pernyataan Yesus tersebut dalam kaitannya melayani nomor tiga coba sebutkan hal-hal apa saja yang sudah dan dapat dilakukan oleh gereja kamu bagi orang-orang yang menderita daftarkan di bawah ini jadi kalian diminta untuk mendaftarkan apa saja yang pernah dilakukan oleh gereja kalian yang sudah dilakukan oleh gereja kalian terhadap orang-orang yang menderita terhadap orang-orang yang terburangan terhadap orang-orang yang tersisikan nah setelah itu kalian juga dapat menyebutkan apa saja yang bisa dilakukan selain yang pernah dilakukan oleh gereja kalian jadi kalian mendaftarkan aja ya daftarnya misalkan gereja kalian mengadakan sembako kepada orang-orang kekurangan atau gereja kalian mengadakan pengobatan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan kalian daftarkan daftar hal-hal yang pernah dilakukan oleh gereja kalian dan apa saja yang dapat dilakukan lagi selain yang sudah dilakukan nah nomor empat menurut kalian mengapa gereja memiliki peran yang cukup penting dalam memuridkan jadi mengapa gereja itu memiliki peran yang cukup penting di dalam memuridkan yang kelima yang kelima dalam Yohanes 15 ayat 18 19 dikatakan bahwa pengikut Kristus akan banyak menghadapi tantangan dalam hidupnya antara lain mereka akan dibenci dan dimusihi dunia nah jadi Yohanes 15 ayat 18 19 mengatakan bahwa untuk menjadi pengikut Kristus kita akan melalui tantangan dalam hidupan kita bahkan kita dibenci bahkan dimusihi oleh dunia yang pertama menurut kamu mengapa ini dapat terjadi jadi menurut kalian mengapa menjadi pengikut Kristus kita dibenci bahkan dimusihi dunia nah mengapa hal ini bisa terjadi yang kedua hal-hal apalagi yang dapat membuat pengikut Kristus menghadapi tantangan berat dunia jadi selain dibenci dimusihi nah hal-hal lain jadi selain itu apa saja yang dapat dihadapi nantinya menjadi pengikut Kristus yang secati terus strip yang ketiga apakah kamu siap menghadapi tantangan seperti itu jadi saling berkaitan ya nah mengapa kita bisa dimusihi dibenci terus strip keduanya selain hal tersebut apalagi tantangan yang kita hadapi dan ketiga apakah kamu siap menghadapi tantangan seperti ini jadi ada lima pertanyaan yang perlu kalian jawab ya puji nama Tuhan kita masuk ke kesimpulan pada pagi hari ini tugas diakonia dan marturia kerja adalah dua tugas yang tidak dapat diabaikan kedua kedua-duanya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberdanan seorang Kristian sebagai murid Kristus kedua dengan kata lain menjadi murid Kristus selalu menuntut seseorang untuk melayani dan memberikan kesaksian kepada dunia tentang apa yang telah dilakukan Yesus Kristus bagi umat manusia dan seluruh alam semesta yang ketiga bersaksi ternyata tidak cukup hanya dengan berkata-kata atau menceritakan kepada orang lain apa arti keselamatan yang telah kita kerjakan oleh Tuhan Yesus kepada kita bersaksi ternyata harus diwujudkan lewat tindakan dan perbuatan antara lain dengan menolong sesama agar mereka pun merasakan arti kemerdekaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang terakhir kemerdekaan itu harus dipahami bukan hanya dalam arti seperti kebebasan dari dosa dan juga kebebasan dari belenggu-belenggu yang menyebabkan orang menjadi lemah bodoh tidak berdia dan dieksploitasi puji nama Tuhan pada pagi hari ini untuk bab yang keempat kita telah selesai puji nama Tuhan untuk kelas 9 materi kita pada pagi hari ini jangan lupa ya tugasnya dikerjakan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini mari kita berdoa nanti Bapak akan mimpin kita dalam doa silakan anak-anak untuk ambil sikap kita berdoa Bapak kami yang bertakta dalam kerajaan surga kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini untuk penyertanmu di sepanjang pembelajaran kami dan kami percaya Engkau Allah menolong kehidupan kami Tuhan kami serahkan untuk kehidupan kami selanjutnya ke dalam tanganmu Tuhan aktifitas kami kami rindu Tuhan tetap memperkati kehidupan kami Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi dan Shalom sampai jumpa di pertemuan kita yang selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kalian Amin Terima kasih telah menonton!